Dubai, Uni Emirat Arab dilanda hujan ekstrim pada Selasa, tanggal 16 April 2024, malam. Dikutip dari ABNUS hujan di Dubai mulai turun pada Senin, tanggal 15 April 2024, malam dan semakin meningkat pada Selasa, tanggal 16 April 2024. Dubai biasanya mencatat curah hujan sekitar 5 inci dalam setahun, namun hujan yang turun pada Selasa malam itu setara dengan jumlah tersebut. Ini adalah curah hujan terbesar dalam 75 tahun, pusat meteorologi nasional dan pemerintah mengumumkan melalui media sosial. Lumpuhkan kota dan bandara rumah-rumah dan jalan-jalan utama di Dubai terendam banjir, sehingga banyak mobil yang ditinggalkan pemiliknya dilansir dari Sky News. Bahkan, banjir ini juga melumpuhkan Bandara Internasional Dubai, bandara tersibuk kedua di dunia. Video rekaman genangan banjir di sekitar landasan pacu Bandara Internasional Dubai beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat sebuah pesawat menerobos genangan banjir. Bandara bekerja keras dengan tim tanggap dan mitra layanannya untuk memulihkan operasi normal dan meminimalkan ketidaknyamanan bagi pelanggan kami, ujar jurubicara Bandara Internasional Dubai. Salah satu maskapai bernama Fly Dubai mengatakan, semua penerbangannya dari Dubai dihentikan sementara waktu pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Penumpang diminta untuk menanyakan kondisi atau informasi terbaru mengenai status penerbangan mereka kepada setiap maskapai. Penyebab hujan estrem di Dubai diketahui. Dubai memiliki iklim yang panas dan kering, seperti wilayah Uni Emirat Arab lainnya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada Selasa. Dilansir dari CNN, curah hujan deras seperti itu akan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Saat atmosfer terus-menerus menghangat, hal itu akan menyerap lebih banyak kelembapan dan mengeluarkannya dalam bentuk hujan yang bisa lebih ekstrim. Hujan yang melanda Dubai dikaitkan dengan sistem badai lebih besar yang melintasi semenanjung Arab dan bergerak melintasi Teluk Oman. Fenomena yang sama juga menyebabkan hujan ekstrim di wilayah sekitar Oman dan Iran bagian Tenggara. Selamat menikmati.